Intro Pemirsa Dinas Pendidikan Banjermasin telah menyurati SD Negeri Alalak Utara 3 Banjermasin terkait pemberian kelonggaran pembelajaran atau meliburkan sekolah bagi peserta didik yang terjangkit penyakit skabias atau gata-gata tujuannya untuk mencegah semakin luasnya peserta didik yang tertular penyakit skabias atau kurap Dinas Pendidikan Banjermasin telah menyurati SD Negeri Alalak Utara 3 Banjermasin terkait pemberian kelonggaran pembelajaran atau meliburkan sekolah bagi peserta didik yang terjangkit penyakit skabias atau gatal-gatal tujuannya untuk mencegah semakin luasnya peserta didik yang tertular penyakit skabias atau kurap demikian padahkan Kepala Dinas Pendidikan Banjermasin Nuryadi Wai Takwani Prima TV Tengah Hari Selasa 22 November 2022 menurut Nuryadi informasi yang didapat dari Dinas Kesehatan Banjermasin bila penyakit skabias ini menularuan merupakan penyakit luar biasa karena menyebar di satuan pendidikan sehingga perlu adanya pencegahan supaya kasus penyakit skabias ini kadang menular Nuryadi pun mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Banjermasin yang sudah dengan cepat memberikan penanganan pengobatan wanedukasi pada peserta didik SD Negeri Alalak Utara 3 Banjermasin yang terjangkit gatal-gatal Memang hari Jumat saya ada nelpon Kepala Suwala untuk mengambil tindakan bagi anak yang kena penyakit kulit itu kami berusaha untuk BDR, belajar di rumah nah akhirnya itu tidak apa-apa karena informasi yang kami dengar dari pihak peserta itu memang ada semacam penularan kepada yang lain nah jadi dalam hal ini untuk tidak merambat terlalu banyak karena dari 60 kan 30 yang siswa-siswa itu nah disana kan ada banyak siswa, hampir 100 siswa artinya untuk tidak menahan daripada lagi-nya apa tadi menular tadi sehingga kami berdua dalam petindakan untuk mempelajari mereka di rumah dan lagi jangan lupa kemarin sudah pesan dilaporkan kepada orang tuanya ya mudah berlaku hidup sehat ya di HHS nah jadi itu yang kami informasi menurupsi kepada Kepala Suwala untuk membidirkan anak-anak yang pernah penyakit itu Nuriyadi meminta SD Negeri Alalak Utara 3 Banjermasin untuk melakukan rapat dengan kuitan peserta didik untuk memberikan edukasi hidup barasi supaya terhindar dari penularan penyakit skybius selamat menikmati